Di tahun 2023 diprediksi potensi karhutlah akan mengalami peningkatan. Dari tahun sebelumnya, sementara Kabupaten Batanghari tidak memiliki anggaran spesifik untuk penanganan karhutlah. Anggaran bencana karhutlah tergabung dalam penanganan bencana, namun tidak spesifik untuk penanganan karhutlah. Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah penyumbang karhutlah. Terlebih di Kabupaten Batanghari, di Sumatera terdapat tiga provinsi penyumbang karhutlah yakni Pekanbaru, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sementara berdasarkan perakiraan di tahun 2023, potensi karhutlah di Kabupaten Batanghari akan mengalami peningkatan. Syamra Lubis, Sekretaris BPBD Batanghari menjelaskan, untuk menghadapi kemungkinan potensi karhutlah yang tinggi di Batanghari, BPBD telah siap dengan kolaborasi bersama TNI Polri. Namun kesiapan tersebut masih mengalami sedikit hambatan seperti perlengkapan yang belum memadai. Jambi ini termasuk di wilayah potensi tertinggi di antara tiga potensi tertinggi di wilayah Sumatera yang menjadi sumber kebakaran, yaitu Pekanbaru, Jambi, dan Palembang. Kita harus siap-siapkan, mulai dari pencegahan sampai ke penanganan di lapangan. Selain itu, berdasarkan prediksi BMKG potensi karhutlah, BPBD akan mengkaji jenjang waktu dan potensi terjadinya karhutlah di Kabupaten Batanghari. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.